Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau sharing 3 sunscreen Yang sering banget aku pake Sampai produknya tuh udah mau abis Jadinya ini adalah sunscreen Yang emang enak banget dipakenya Formula nya pastinya enak, nyaman Gak bikin aku itu keliatan kusam Atau gerah, atau lengket Itu gak sama sekali Oh, aku yakin kamu pasti suka juga Sama sunscreen yang aku rekomendasiin ini Kita masuk aja yuk langsung ke Sunscreen yang pertama Sunscreen yang pertama, aku ada Yang namanya Skin Aqua Ini adalah Sunscreen keluaran dari Skin Aqua yang terbaru ya Temen-temen, ini namanya Judulnya adalah Skin Aqua Tone Up UV Essence, SPF 50, PA++ Plus nya ada 4 kali UV Protection Radiant Glowing Skin Nah, kalo misalkan kamu udah ngikutin aku dari lama Cee, berasa artis Gak maksud aku tuh kalo misalkan kamu udah pernah nonton Aku pernah bikin video Tentang sunscreennya Skin Aqua Jadi memang aku anaknya itu Skin Aqua banget Jadi produk-produk Skin Aqua yang sebelumnya juga aku pake Yang warna-warna itu aku udah pernah pake Yang biru, yang pink Udah pernah lah aku cobain Yang biru, yang SPF nya 50 Udah pernah aku cobain Aku suka, tapi yang aku gak suka Buka hanya Skin Aqua yang SPF nya 50 Yang kalo gak salah Packagingnya tuh warna biru Itu membuat dahi aku gatel-gatel sih Jujur aja Sedangkan kalo yang SPF 30 masih aman-aman aja Enak banget dipakenya Itu pun aku repurchase berkali-kali gitu ya Nah, yang ini ternyata ini juga enak nih Yang baru dari Skin Aqua Ini ada Tone Up-nya Ya jadinya kalo misalkan kamu pake ini tuh Kulit kamu akan cerah Karena dia bantu Karena dia memang bantu kulit kita lebih cerah gitu temen-temen Jadi sedikit meratakan warna kulit lah ya Maksudnya bright lah Kalo pake sunscreen ini Kamu gak bakal kusam Terus enaknya dari produk ini tuh Dia tuh formulanya kayak lotion ya temen-temen Jadi kalo di blend tuh enak gitu Gak susah di blend Nah, pakenya seberapa sih yang udah pernah aku jelasin ya Pake sunscreen itu Aku sebanyak segini Sret-sret gitu Pokoknya Gak usah pelit-pelit pake sunscreen Ya, biar semuanya tuh terproteksi kulit kita Dari sinar UVA dengan UVB Tuh Kalo kamu tau ini tuh langsung kayak cerah Beda kan Antara ini dan ini Ini tuh yang aku suka Dia tuh gak lengket dan gak bikin kusam Gak bikin gatel juga sih temen-temen Jadi enak banget Terus juga harganya di bawah 100 ribu Itu sih yang paling the best banget dari Skin Aqua Harganya selalu affordable Terus dicarinya gampang Aku belinya itu di Ion Mall BSD Kalo gak salah ya Di lantai bawahnya itu Tapi kalo misalkan kamu beli di e-commerce Pasti ada Cek aja ya Itu yang terbaik menurut aku dari Skin Aqua Sekarang kita masuk ke sunscreen yang kedua Sunscreen yang kedua ini aku udah mau habis banget ya temen-temen Ini namanya RH21 Perfect Shield UVA Plus UVB Sunscreen Gel For oily skin SPFnya 30 PA-nya plus PA plus Plusnya ada 2 kali Ini yang aku suka dari dia Sampai mau habis begini Dia itu gel ya temen-temen Kalo gel formulanya itu pasti Enak di kulit Nyaman Terus adem banget Kalo udah Kena ke kulit tuh adem banget Diblendnya juga enak Terus juga dia Karena chemical sunscreen Dia gak ada white castnya temen-temen Jadinya kalo misalkan Kamu anaknya buru-buru Pagi-pagi pake sunscreen Bingung pake sunscreen apa Pake ini tuh udah pilihan yang terbaik Karena dia gak butuh blend yang Usaha begitu keras Dia juga ngeblend dengan Sempurna gitu Jadinya enak banget Dia gak bikin gatel juga Gak bikin lengket Terus yang aku suka lagi Dia itu Nyerepnya cepet banget gitu Jadinya enak banget Dan ini juga Diperuntukkan untuk kamu yang kulitnya berminyak Jadi kalo misalkan kamu kulitnya berminyak Bingung cari sunscreen apa Coba deh Dari RH Terus Jangan sedih Jangan galau Ini tuh harganya gak sampe 100 ribu ke atas Ini Cuma 70 ribuan Ya temen-temen Jadinya masih affordable banget Di bawah 100 ribu Dan abisnya juga Gak gitu cepet sih So ini worth it banget Untuk kamu cobain Oke Kita masuk ke Sunskin yang terakhir Yang sering aku pake juga Dan udah tinggal setengahnya Tinggal segini Ini adalah Sunscreennya Garnier Yang super UV matte Spotproof sunscreen SPFnya 50 Plus PA++ Plusnya ada 3 kali Ini Ada white case-nya Kayak gini Formulanya Ya Kalau di blend Juga Lumayan sih ya Lumayan gampang Di blend Ukurannya Kalau kayak gini sih Terus dia Kayak lotion Terus Dipakenya tuh Awalnya Awalnya agak sedikit Lengket Tapi lama-lama tuh Udah nyerep banget tuh kulit Jadi itu sih yang aku suka Ini aku suka juga Karena dia Udah gampang Dicarinya Di Indomaret Juga kayaknya ada Alfamaret Jadinya Enak gitu loh Kalau misalkan Kehabisan sunscreen Langsung bisa beli Cus di Alfamaret Harganya juga Di bawah 100 ribu Kalau gak salah Ada 2 jenis Kalau gak salah Ada 2 jenis Untuk kulit yang berminyak Dan kulit kering Jadi kamu sesuaiin aja Sama kebutuhan kulit kamu Yang aku suka dari dia Juga Dia itu Proteksinya Kata aku sih Lumayan oke Gitu Aku kalau pakai ini Ngerasa pakai sunscreen Yang bener-bener sunscreen Karena formulanya Sangat sunscreen Masa kayak formula Yang agak sedikit lengket Gitu Di muka Jadi kita masih berasa Pakai sunscreen Gitu Gak kayak langsung Ilang Begitu aja Dan dia juga Bagusnya sih Gak bikin jerawatan Gak bikin Kusam Gak bikin Gatel-gatel Gitu Gak sama sekali Jadinya Menurut aku Formulanya Enak banget Cuma Dia itu Wanginya Memang rada Strong Banget Ya lumayan Powerful Wanginya Jadi kalau kamu Alergi Sama wangi-wangian Dalam sebuah Skincare Aku sih gak Rekomendasiin ini Aku jujur aja Karena Aku sih sebenarnya Orangnya Kalau skincare itu Gak apa-apa Ada fragrance Tapi ya Kalau udah bikin pusing Aku juga gak mau Ini Gak bikin pusing Si lama-lama Wanginya akan Menghilang 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 Tapi Ada gitu loh Wanginya di Muka kita Wangi banget Dan Apa ya Lucu aja sih Packagingnya Warnanya putih Dari packagingnya Juga aku suka Banget Begitu teman-teman Ini 30ml ya Jadinya Standar Dari sunscreen Aja Jadi kamu gak usah Khawatir ini cepet Abis Atau kayak gimana Ini juga salah satu Yang Bagus banget Yang harus kamu cobain deh Untuk kulit yang berminyak Untuk kulit kering Sunscreen yang aku tadi sebutin Juga cocok-cocok aja Untuk kamu yang kering Menurut aku ya Ini juga Kata aku sih bisa aja Dipake untuk kulit kering Walaupun tulisannya oily Karena aku gak ngerasa dia Ngelok Minyak di muka aku Gitu Jadi ya Biasa aja Kayak sunscreen pada umumnya aja Begitu Jadi Semoga kalian Menemukan sunscreen Yang tepat untuk Jenis kulit kalian ya Temen-temen Dan Menurut aku Sunscreen itu adalah Sebuah produk Skincare Yang wajib banget Kita pake Setiap hari Ya Walaupun kamu gak Dandan Kamu gak bermakeup Menurut aku Pake deh sunscreen Gitu Satu Sunscreen Itu pake Penting banget Kenapa Karena Semua masalah Masalah kulit itu Lumayan bisa Sedikit Tertangani Oleh sunscreen Seperti apa Seperti Spot hitam Seperti dark spot Ada Flag-flag hitam Itu kan Karena kita gak pake Sunscreen Terus juga Kulit kita Bisa jadi Kemerahan Belang juga Karena kita gak pake Sunscreen Menurut aku Produk skincare Yang wajib Banget Kamu punya Dan Kamu harus beli Sepanjang hidup Kamu itu adalah Sunscreen Gak peduli Seberapa mahal Skincare Rutin kamu Yang berjuta-juta Tapi kalo misalnya Kamu gak pake Skincare Sunscreen Menurut aku Percuma Sunscreen itu Ngebantu banget Untuk Untuk Kesehatan kulit kita Teman-teman Seperti kita juga Terhindar dari Kanker kulit Dan lain sebagainya Jadinya Pilihlah Sunscreen yang nyaman Jangan pilih Sunscreen yang Kata orang Bagus Kata orang tuh Begini Begitu Tapi harganya Mahal Ujung-ujungnya Kamu gak bakalan Pake Jadi Menurut aku Cari Sunscreen yang Nyaman Buat kamu Jadi kamu gak akan Mals pake Setiap hari Karena kan Sunscreen dipake Setiap hari Mau hujan Mau Panas Terik Menurut aku sih Pake aja Karena itu bisa jadi Habit kamu Jadi kamu harus Selalu pake Sunscreen Walaupun di dalam rumah Karena apa Matahari juga Penetrasi ke Jendela kita Jadinya pake Sunscreen Wajib Banget Kayak Ngomel Gue ya Anyway Gitu ya Temen-temen Dari Video kali ini Semoga Kalian dapet sesuatu Jangan lupa Like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe Jangan lupa See you next time Bye 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 selamat menikmati